Oke, kemarin selain yang heboh itu adalah resyafal kabinet pemerintah, sebenarnya juga ada data Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2022 mengalami surplus 2,9 miliar dolar. Ya, angka ini jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya yang diakibatkan larangan ekspor CPU. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan pada Mei 2022 sebesar 2,9 miliar dolar. Angka tersebut jauh lebih rendah dari surplus bulanan pada April 2022 yang tercatat sebesar 7,56 miliar dolar. Komposisi surplus Mei 2022 disumbang dari nilai ekspor Indonesia yang mencapai 21,51 miliar dolar atau naik 27 persen dibandingkan ekspor Mei 2021. Namun secara bulanan, angka ekspor turun 21,29 persen secara bulanan. Sementara di sisi impor, BPS mencatat pada Mei 2022 mencapai 18,61 miliar dolar atau naik 30,74 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto menjelaskan bahwa dampak restriksi peneruan CPU turut mempengaruhi ekspor Indonesia. Namun secara year on year, seperti saya sampaikan tadi, ini masih mengalami peningkatan maupun meskipun mengalami perlambatan. Kalau Mei yang tahun lalu, year on year ini 62,0 persen. Mei tahun ini, 2022 meningkat 27,0 persen. Secara kumulatif, neraja perdagangan Indonesia mencatat surplus 19,79 miliar dolar lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 10,51 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini ditopang oleh kinerja ekspor yang mencapai 114,97 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 95,18 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rahat Jopatmo untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.